. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ membakar dua sepeda motor di Jalan Paus, tepatnya di depan restoran Cepat Saji Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Selasa, 8 Februari 2022, sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera memadamkan api dan menghubungi suku dinas sosial, Sudinsos, Jakarta Timur. Pelaku ini membawa korek, kata petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial, P3S, Sudinsos, Jakarta Timur, Juna Edi, kepada wartawan. Kemudian, petugas Sudinsos, Jakarta Timur segera mengamankan pelaku. Menurut Juna Edi, ODGJ tersebut bersikap agresif. Selain itu, dia memastikan rumah dan toko di lokasi pembakaran tidak terdampak. Langsung diamankan oleh Bimas Pol dan petugas P3S. ODGJ-nya agresif, ujar Juna Edi. Hanya dua motor yang dibakar pelaku. Rumah dan toko di sebelahnya aman, tutur dia. Saat ini, pria yang mengalami gangguan jiwa tersebut telah dibawa ke rumah sakit khusus daerah RSKD, Duransawit. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton